bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sisa kemarin yang saya beli kipas angin 2 biji harganya 30 ribu yang kipas kecil 10 ribu yang kipas gede ini 20 ternyata kabelnya udah tinggal setengah kita akan tes menggunakan listrik kira-kira hidup atau mati namanya dari rongsokan jadi tidak tahu kondisinya langsung aja kita akan tes menggunakan tester alhamdulillah hidup kita dekatkan lagi supaya jelas kurangnya 25 lebih kita pindahkan saklarnya 0 tarik lagi saklar hidup 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 lagi speed nomor 3 juga hidup berarti ini menjadi suatu patokan antara nominal 25 sampai 18 keadaan normal ya saya katakan dinamo normal itu ukurannya seperti itu kita sambungkan ke listrik kita buat sambungan lalu kita colokan alhamdulillah berputar kipas angin dapat dari gerobak harga 20 ribu berputar lumayan berputarnya juga kencang alhamdulillah untuk memastikan nah ini langsung berhenti baling-balingnya untuk memastikan karena ini kita menjaga juga daripada pelanggan supaya hasilnya bagus maksimal saya akan buka terutama dari segi bosing kita akan cek dulu karena ini agak seret sedikit jadi ibatnya seperti ini dalam logika apabila kipas angin normal jarang ada di tukang gerobak atau tukang rosokan ada sih ada cuma jarang jadi kebanyakan bermasalah ini kapasitornya sudah di double kapasitornya dua seperti petasan renteng bagus suka idenya ini ini dua ya di jumper wah keren ini ilmu baru menemukan kapasitor dua jamperan seperti petasan renteng wah boleh juga mantep ini kita akan buka daripada tamengnya di depan kita akan cek bosingnya untuk meyakinkan kira-kira bagus atau tidak karena agak macet sedikit kalau meter saya ini kipas hidup cuma jangka waktu berapa menit atau berapa jam mati ini perkiraan saya kita kita akan buka lehernya nah setelah kita buka lalu kita akan buka baut ini sudah iketan ini sudah ditambal tambal kapasitor sudah di double tengok kan gearbox sudah ditambal tambal termasuknya komplikasi tapi tidak apa-apa yang penting hidup dulu dinamonya sudah hidup Alhamdulillah ada harapan ya ada lebihnya tidak rugi terkadang terkadang apabila tidak dijual dengan bodi kipasnya kita jual dinamonya saja dinamonya copotan yang penting normal 100 ribu juga laku nah kita akan perhatikan dari sini ini sangat kelihatan ini sangat beda ini bening ini butek nah jadi ada perbedanya di bosing belakang bermasalah kita akan buka dulu yang bermasalah adalah bosing belakang yang depan bagus jadi jalan seperti ini waktu kita akan mengambil ini kita tahan dulu nah jadi jari kita nahan di tengah-tengah seperti ini supaya dinamonya tidak ketarik atau merotol bahasa merotol atau copot atau rontok ini sangat penting sekali ini bagi pemula jadi apabila kita mau menyopotin tutup belakang kita harus pegang dulu ikatan kabel supaya aman terhindar dari putus atau rontok gunakan paku untuk membuka klem mangkokan bosing ini bosingnya ini sudah bermasalah ini jadi saya akan ganti terutama ini kita bersihkan dulu jangan sampai ada yang kotor kita akan ganti bosingnya terutama dari busa ini kita basahkan oli minyak minyak gosok boleh minyak kayu putih boleh minyak rok boleh minyak tolon boleh minyak angin boleh minyak apa ya yang penting asing ini jangan sampai kering padahal saya tidak promosi minyak tapi semua minyak disebutin minyak urut juga boleh tetesin minyak angin boleh gak apa-apa daripada kering intinya seperti itu setelah kita basahkan terutama dari ini asnya kita bersihkan dulu setelah asnya kita bersihkan ringnya juga kita bersihkan ini kotor juga nah kita bersihkan ringnya setelah kita bersihkan kita pasang kembali ini sangat penting juga ini kita akan amplas untuk menghilangkan noda yang masih lengket di asnya ini kita gunakan amplas 1500 untuk memper apa namanya mengkilap supaya bening jadi amplasnya beda ya bukan amplas kasar tapi amplas paling halus saya akan mengkilapkan setelah mengkilap kita teteskan oli depan belakang semuanya supaya basah lalu kita tes kita putar putar supaya meresap lalu berikutnya kita pasang nah hati-hati pemasangannya yang tadinya dinamon hidup jangan sampai menjadi mati asnya telah lancar kembali kita pasang baut alhamdulillah kita kita akan masalah ini tengokkan ini gampang gampang nanti akan saya ikat kita akan pasang coba dulu nih coba dulu kalau memang tidak bisa saya ganti ganti kita akan gunakan kawat kawatnya doppel yang di tengah-tengah kita selipkan daripada mur atau baut yang biasa seperti untuk untuk baut tengokkan nah seperti ini kita putar-putar putar ya supaya nyangkut setelah nyangkut baru kita bautkan terutama ini kita cowakin sedikit nah cowak ya supaya kawatnya ini nahan nah seperti ini maksudnya ini jangan sampai ini nah supaya nahan ya jadi kawatnya ini tidak naik atau turun nah supaya ngunci nah lalu kita ukur posisinya kita tekuk kawatnya kita berikan batas lalu kita pintir-pintir kawatnya nah setelah kita pintir kita masang lagi posisi bautnya kita pasang kita kencangkan dulu menggunakan kantang supaya agak narik ya jangan terlalu kendor nah ini sudah cukup ini ini sangat mengganggu sekali mengganggu tengokkan bahaya juga ini kita akan amankan dulu kita tekuk ya jadi mengetesnya seperti ini ini mutar kita tekan ini tidak mutar kita tekan lagi ini berputar berarti ini hidup normal ini mengetesnya seperti itu kita akan rapikan kembali kita pasang nah kita tinggal mengatasi kabel colokan yang tinggal setengah kita buka semuanya belakangnya nah ini colokan kabel kita akan ganti kita akan putus disini disini sambungannya kita buka kita akan ganti kabel yang bekas kita sambungkan kembali nah ini yang paling penting biar tidak ketarik kabelnya saya akan ikat dulu disini nah saya ikat dulu supaya bisa nahan nah ini kan nahan ini lalu berikutnya akan pasang tengokannya ini tengokan tarik copot copot mulu nah diem jangan bergerak ini jangan lupa besi untuk cantolan saya akan pasang nah ini nanti repot ini ini akan saya lubangin dulu ya buat cantolannya ini nanti pakunya tidak masuk saya akan buatkan lubang paku supaya kepalanya bisa nyantol kemarin nah jadi sepertinya ini sudah cukup ya sudah bisa kira-kira kita akan coba dulu nah ini sudah masuk kepala pakunya kepala pakunya sudah masuk supaya bisa digantungin di paku kita akan baut seperti semula nah setelah selesai kita baut kita akan tes menggunakan listrik apakah bisa nengok kita tarik dulu tengokkan ya bisa menengok kanan dan kiri dengan normal dengan normal alhamdulillah bisa kita lihat dari jauh supaya kelihatan speednya ini tidak jelas jadi off nya arahnya kemana tidak tahu ini nanti kita akan buatkan tanda tengokkan kita mainkan bagus normal nah yang berikutnya kita akan keramasin dulu ini terutama keranjangnya ini ada cuma satu sudah saya siapkan keranjang bekas merk yang sama merk Miyako baling-baling kita siapkan tameng kita siapkan tutup belakang kita siapkan lalu kita berangkat ke kamar mandi kita basahkan dinamonya jangan sampai kena air hati-hati apabila kena air dinamonya kita gunakan air layer pengering rambut supaya kering kita akan basahin semua bodi-bodinya kita sikat-sikatin supaya selah-selahnya bersih apabila bersih mengkilap bening orang pasti tertarik tapi apabila masih ada kotoran kelihatannya masih kumel juga tidak tertarik tidak menarik bahasanya seperti itu buatlah sebersih mungkin serapi mungkin posisinya dalam kondisinya dari dari segi kalau kombinasi keranjang baling-baling yang mirip-mirip supaya serasi kita siram lampelanaya nanti kita keringkan menggunakan layer layer sudah selesai bodinya tinggal keranjang nya terima 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terkadang yang sulit itu di sela-selanya sela-sela keranjang jadi memang harus benar-benar bersih sekali terutama di sela-selanya itu kita harus hilangkan daripada kotoran yang masih nempel terutama kita gunakan sikat supaya benar-benar bersih nah kita potong edit ya karena sudah terlalu panjang videonya lalu berikutnya kita akan memasangnya ini sudah saya keringkan menggunakan hot layer semua peralatan sudah kita lap-lap menggunakan lap kering tinggal kita pasang ini kapasiternya yang double 2 kita akan pasang baut catu sudah direnteng-renteng kapasitor jadi kita nambah ilmu juga termasuknya ini kalau putarannya normal tidak masalah tapi apabila putarannya terlalu kencang dinamanya gampang panas kalau meter saya putarannya normal kita akan pasang kembali keranjangnya yang telah kita keramasin krimbat ini sudah enak ya dilihat ya mantap ini ya kalau pasaran nilai jualnya disini ya antara 100 sampai 150 tergantung yang beli kalau saya kalau yang beli kita kenal ya 100 ribu kalau menggunakan motor orang lewat nih orang lewat menggunakan motor kita tidak kenal ya 130 kalau menggunakan mobil 150 wah harganya beda bervariasi nah ini sudah kita buatkan lubang untuk kepala paku kita praktekkan supaya bisa nyantol gemantung di paku cantolan satu paku ya cukup satu paku kita akan tes menggunakan listrik bagaimana reaksinya Alhamdulillah berputar dingin dingin sekali termasuknya nih berputar normal terasa dingin ini tidak kelihatan speednya yang mana nih satu dua tiga nah ini kita matikan dulu nih nah ini off mati kita akan gunakan tanda gunakan tempel solasi nah seperti ini supaya arah panahnya kelihatan ini 0 kita tarik 1 nah hidup 2 hidup 3 kencang Alhamdulillah semoga video ini berkah buat kita semuanya silahkan dipraktikan semoga menambahkan suatu keuntungan keberkahan buat keluarga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati